Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak selamat pagi Bagaimana kakak dan kalian hari ini Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT Nah kali ini bertemu lagi dengan Bu Ananda Kita akan membahas mengenai tema 2 Udara bersih bagi kesehatan Tema 1 Cara tubuh mengolah udara bersih dan pembelajaran 2 Di pembelajaran 2 kali ini Terdapat membuat beberapa mata pelajaran Yaitu IPA, SBDP, dan Bahasa Indonesia Tujuan dari pembelajaran 2 kali ini Yaitu Yang pertama Kita dapat memahami mengenai organ pernafasan manusia Yang kedua Dapat membuat pertanyaan berdasarkan teks bacaan Sekaligus dapat menjawab pertanyaan Yang ketiga Dapat membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya Dan yang keempat Siswa dapat memahami mengenai tangga nada Dan macamnya Sebelum kita mulai pembelajaran Alangkah lebih baiknya Kita berdoa dan membaca basmala bersama-sama Semoga apa yang kita pelajari hari ini Dapat berjalan dengan lancar Bismillahirrohmanirrohim Kita masuk pada materi yang pertama adalah IPA Mengenai organ pernafasan manusia Manusia bernafas setiap saat Tanpa bernafas manusia tidak dapat hidup Manusia bernafas dengan paru-paru Pada saat bernafas Manusia menghirup udara Untuk memperoleh oksigen Yang disebut dengan proses inspirasi Dan sebaliknya Manusia mengeluarkan udara Untuk mengeluarkan karbon dioksida dan air Yang disebut dengan proses ekspirasi Selanjutnya Kita akan membahas mengenai organ pernafasan manusia Organ pernafasan manusia Terdapat 3 organ Yaitu yang pertama hidung Kedua tenggorokan Dan yang ketiga adalah paru-paru Organ pernafasan manusia yang pertama adalah rongga hidung Hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung Di dalam rongga hidung terdapat bulu dan selaput lendir Bulu hidung untuk menyaring udara Agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernafasan Di dalam rongga hidung juga terdapat selaput lendir Untuk mengatur agar suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh Pada intinya Udara yang masuk ke hidung akan mengalami 3 proses Yaitu penyaringan udara Penghangatan udara Dan pengaturan kelembapan udara Organ pernafasan manusia yang kedua adalah tenggorokan Tenggorokan merupakan saluran yang dilepati udara Dari hidung menuju paru-paru Di dalam saluran tenggorokan ini terdapat beberapa bagian Yang pertama adalah varing Merupakan persimpangan antara saluran makanan Dan saluran udara pernafasan Yang kedua trachea atau batang tenggorokan Merupakan saluran seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan Berbentuk cincin Yang ketiga Pangkal tenggorokan atau laring Merupakan penghubung antara varing dengan trachea Pada pangkal tenggorokan ini terdapat katuk yang disebut dengan epiglotis Saat menelan makanan dan minuman Epiglotis akan menutup Sehingga makanan dan air tidak masuk ke tenggorokan dan kita dapat bernafas Yang keempat adalah cabang trachea atau bronkus Merupakan cabang trachea yang akan menuju ke dalam paru-paru Organ pernafasan manusia yang terakhir adalah paru-paru Paru-paru terletak di dalam rongga dada manusia Paru-paru terdiri dari bronchiolus Percabangan membentuk alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida Bagaimana cara kerja paru-paru dalam pertukaran udara? Yang pertama, oksigen yang dihirup dan masuk ke alveolus akan diserap darah Darah menjadi kaya oksigen Darah yang banyak mengandung karbon dioksida meresap juga ke dalam alveolus Selanjutnya, pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida terjadi di kantong udara Darah membawa oksigen ke jantung untuk dipompokkan ke seluruh tubuh Gas karbon dioksida keluar dari darah masuk ke saluran pernafasan untuk dikeluarkan saat kita mengembuskan nafas atau saat mengeluarkan udara Selanjutnya, proses pernafasan pada manusia Proses pernafasan terdiri dari inspirasi atau proses menghirup udara dan ekspirasi, proses mengembuskan udara Proses pernafasan pada manusia dimula dari hidung Udara yang disap pada waktu menarik nafas atau proses inspirasi masuk melalui lubang hidung kiri dan kanan selain melalui mulut Udara yang kita hirup mengandung 80% NO2 16% O2 dan 4% CO2 Proses pernafasan pada manusia yang pertama adalah saat bernafas, manusia menghirup udara melalui hidung Udara yang dihirup mengandung oksigen dan gas lainnya Yang kedua, dari hidung udara masuk ke tenggorokan dan sampai ke dalam paru-paru Ketiga, di dalam paru-paru udara mengalir hingga alveolus Lanjutnya, yang keempat Oksigen yang ada di alveolus kemudian bertukar dengan karbon dioksida yang terkandung dalam darah yang ada di pembuluh alveolus melalui proses difusi Yang kelima, dalam darah oksigen diikat oleh hemoglobin Yang keenam, darah yang ada telah mengandung oksigen mengalir ke seluruh tubuh Yang ketujuh, di sisi lain, darah mengangkut karbon dioksida untuk dikembalikan ke alveolus paru-paru dan akan dikeluarkan pada saat hidung mengeluarkan nafas Selanjutnya, kita akan membahas mengenai frekuensi pernafasan pada manusia Tanpa kita sadari, kita setiap saatnya selalu bernafas Bernafas merupakan gerak tubuh yang diatur oleh pusat pernafasan di otak Tubuh kita perlu bernafas agar sel-sel tubuh mendapatkan oksigen yang cukup untuk bekerja dan melakukan pertumbuhan Pada umumnya, manusia bernafas antara 15-18 kali setiap menit Frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh beberapa faktor Yang pertama, umur Bayi dan balita memiliki frekuensi pernafas lebih banyak dibanding orang dewasa Hal itu disebabkan karena volume paru-paru yang lebih kecil dan sel-sel tubuh sedang berkembang Sehingga membutuhkan banyak sekali oksigen Orang tua juga memiliki frekuensi nafas lebih banyak karena kontraksi otot, dada, dan diafragma tidak sebaik saat masih muda Sehingga udara pernafasan lebih sedikit Yang kedua, jenis kelamin Frekuensi pernafasan wanita dan laki-laki pada umumnya lebih banyak Hal ini disebabkan karena wanita pada umumnya memiliki volume paru-paru lebih kecil daripada laki-laki Sehingga frekuensi bernafasnya lebih banyak Yang ketiga, suhu tubuh Semakin tinggi suhu tubuh, semakin cepat pula frekuensi pernafasannya Hal ini berhubungan erat dengan peningkatan metabolisme tubuh Berlali menyebabkan frekuensi pernafasan meningkat Yang keempat, kegiatan tubuh Orang yang melakukan kegiatan lebih banyak energi yang dibutuhkan Karena tubuh memerlukan lebih banyak oksigen untuk menghasilkan energi bagi tubuh Oleh karena itu, frekuensi pernafasannya pun meningkat Materi berikutnya yaitu bahasa Indonesia tentang penggunaan kata tanya Penggunaan kata tanya ini biasanya dapat digunakan dalam membuat kalimat tanya Kata tanya terdiri dari kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa Selanjutnya materi yang ketiga, SBDP Mengenai macam tanggal nada dan contoh lagu dari tanggal nada Setelah kalian memahami tentang organ pernafasan manusia dan cara manusia bernafas Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita perlu melakukan kegiatan yang menyetur kita Dapat mengatur irama nafas seperti halnya pada saat bernyanyi Pengaturan nafas sangat penting dalam bernyanyi Jika nafas kita kuat, maka suara yang dihasilkannya pun juga kuat Selain memiliki suara yang kuat, memahami nada juga sangat penting agar dapat menyanyikan lagu dengan benar Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai tangga nada Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do Dalam seni musik, tangga nada dibedakan menjadi dua Yaitu tangga nada diatonis dan pentatonis Macam tangga nada yang pertama adalah tangga nada diatonis Nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai jarak tangga nada yaitu 1,5 Nada-nada pada alat musik piano dan audien termasuk tangga nada diatonis Tangga nada diatonis ada dua macam yaitu tangga nada diatonis mayor dan minor Berikutnya yaitu tangga nada pentatonis Tangga nada pentatonis adalah jenis tangga nada yang hanya memakai lima nada pokok Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antara nada serta pilihan nada yang didengar Berdasarkan nadanya, ada tangga nada yang menggunakan pelok dan selendro Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada pentatonis adalah gamelan Selanjutnya yaitu mengenai macam tangga nada Tangga nada diatonis dibedakan menjadi dua yaitu diatonis mayor dan minor Ciri-ciri dari diatonis mayor yaitu Satu, bersifat riang gembira Kedua, bersemangat Ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do Dan mempunyai pola interval satu Satu, setengah Satu, 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 setengah Kemudian, ciri-ciri dari diatonis minor Yaitu yang pertama, bersifat sedih Kedua, kurang bersemangat Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri nadalah Dan mempunyai pola interval satu, setengah Satu, 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 setengah Satu, satu Contoh-contoh lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor adalah Yang pertama, hari Merdeka 17 Agustus Yang kedua, Moju Tak Gentar Dan contoh lagu dari tangga nada diatonis minor Yang pertama, gugur bunga Dan yang kedua, mengheningkan cipta Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari Bu Ananda Dalam tema 2, September 1, pembelajaran 2 hari ini Apakah kalian sudah paham, anak-anak? Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini Apa yang telah kalian terima dan pelajari Dapat memberikan manfaat bagi kalian Dan juga dapat menambah wawasan kalian hari ini Tetap semangat belajar ya, anak-anak Jangan patah semangat Meskipun keadaan kita seperti ini Dalam keadaan pandemi COVID Jangan lupa untuk kalian Selalu mematuhi protokol kesehatan Apabila kalian berada di luar rumah Sekian pembelajaran yang bisa ibu sampaikan Kurang lebihnya, abu mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh